Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan hs service ataupun hs channel kali ini saya dapat servisan home theater ya marknya lg dengan tipe ini lg tipe ini dengan kerusakan katanya mati total kata user indikator tidak menyala sama sekali mari kita coba untuk home theater ini apa dia lampunya on mati total kita cek dulu kita colokkan stackernya oke kita coba lampu indikator tidak menyala kita coba tekan power juga tidak menyala sama sekali kita tekan tekan juga gak ada respon ya gak ada respon biasanya kerusakan seperti ini terutama kita fokusnya di power supply ya mari kita buka dulu mari kita buka dulu stackernya kita cabut mari unitnya kita buka kalau memang ini PSU nya mungkin kita coba pakai gacun ya misalnya sering sekali harus pakai gacun soalnya seberbatnya juga gak ada nah ini dia untuk unitnya sudah saya bongkar ya sudah saya buka dan waktu pembongkaran tidak saya record ya karena lama juga DVD nya kita coba dulu untuk mekaniknya biar kita leluasa untuk periksa maupun melepas kabel yang dari PSU dan kerusakan ini sudah dipastikan PSU nya ya tadi sudah saya cek semua PSU nya untuk transorvet nya pecah ya dan untuk IC kontrol arusnya juga pecah dikarenakan konsleting kemungkinan waktu dicolok di tempat user voltase nya mungkin gak gak stabil ya naik turun sementara kabel-kabel yang fleksibel ini juga saya dapat dan ini mau saya rapikan lagi seolahnya tadi nyopot PSU nya dulu kabelnya ada di bawah mekanik ini dan kemungkinan ini trik untuk pasang gacun ya pasang gacun untuk PSU home theater merek LG untuk power nya tadinya saya cek semua dan pentingnya masih saya lepas ini mau pasang fleksibel nya dulu biar nanti bisa di tes pakai gacun karena pakai gacun ini untuk mempersingkat waktu benar-benar ataupun perbaikan ya soalnya transistor fat nya lagi habis untuk stok dan yang punya keburu suruh betulin secepatnya soalnya mau dipakai dan kemungkinan ini trik untuk masang gacun di PSU home theater ini sementara pendingin untuk power nya sudah saya lepas duluan untuk melihat barangkali ada yang konslet di IC power nya ini nah ini dia untuk PSU nya yang rusak sudah saya copot diantaranya transistor fat juga IC yang ada di jalur primer ini sudah saya cabut ini penggantinya saya ganti pakai gacun untuk modif ini seperti biasa kabel hitam di ground kabel merah di PCC kolektor transistor transistor kita pasang disitu sebagai pengganti dari transistor ini sudah pecah juga IC nya pecah dan banyak komponen kecil-kecil yang pecah termasuk transistor juga resistor nya pecah dan ini juga pecah yang transfer fat nya IC nya juga pecah ya di atasnya itu untuk tipenya tidak tahu juga dan untuk pemasangan pemasangan ini jangan lupa output ini biasanya keluarnya untuk PCC yang ke power 30V ataupun 31V sementara untuk pemasangan untuk PSU ini kita pasang kembali kita pasangnya dari atas ini ini untuk kolektor yang penggantinya transfer fat untuk kabel merah kita pasang disitu kita solder dulu soalnya juga yang punya lagi nungguin ya kita harus konsumen waktu dan tepat waktu ini dia ini new ground untuk jalo ground yang ini untuk kabel hitam nantinya di gacun dan ini untuk kabel merah untuk kabel biru di gacun kita biarkan tidak dipakai nanti bisa dipotong karena yang kabel biru tidak dipakai kita langsungkan dari ground dan PCC ataupun kolektornya ini kita pasang yang kabel ground dulu nah ini dia kabel merah sudah saya pasang di jalur kolektor yang ditransfer dan kabel hitam berada di ground ini lihat kita pasang disitu aja dan buat ngeceknya nanti kita kalau sudah oke dirapikan untuk penempatannya dan ini untuk powernya pentingnya masih saya copot ya soalnya biar kelihatan kalau ada yang konsrat di IC power nah ini dia PSU gacunnya sudah saya pasang dan output PCC yang ke power kita cek dulu ini ada 22 berarti kurang kurang tinggi kurang naik untuk voltase ataupun PCC kurang tinggi seharusnya disitu ada 31 ya 31 volt ini masih 22 koma berapa tapi tidak apa untuk tes dulu untuk yang harus masuk masuk ke power ini ada konsletin apa tidak harus kita rendahkan dulu untuk voltasenya barengkali kita waktu pemasangan ada yang salah dan ternyata IC saya pegang masih aman aman saja tidak ada konsleting ini saya pegang oh ya juga kabel stakernya sudah saya colokkan dulu untuk nyoba arus yang masuk di IC power ya dan kita diamkan dulu 5 sampai 10 menit ada perubahan apa tidak dan sementara kita testingnya pakai begini dulu ya untuk kabel AC nya sudah saya cabut dan merapikan untuk kabel yang biru ya di gacun ini kita rapikan biar enggak nyentuh untuk komponen komponen lain kabel semua saya pasang staker kita colokkan lagi kita coba dulu apa yang terjadi staker sudah colokkan lampu indikator belum menyala coba kita pencet power power ini dia indikator langsung menyala dan petunjuknya ada usb nah ini dia pemasangan gacun di home theater merek lg dan jangan lupa jalur yang ini kita cek lagi untuk PCC ke power ya ada reading dan kita coba pakai usb dulu misalnya saya punya juga usb kasetnya lagi enggak tahu kemana usb kita rencetkan lebih simple coba bisa play apa tidak dan indikator mati apa ini dia play dan suara oke mantap untuk suaranya kita naik turunin juga normal ya normal dan suara stabil yang sudah semua di power dan jangan lupa output ini yang keluar dari trafo untuk arus yang masuk ke power nantinya kita cek lagi barangkali dia ada penurunan maupun ada pengaritan untuk input PCC nya kita coba matikan dia juga stabil kita hidupkan kembali ada gelosan hello dan langsung setting pencarian di USB ternyata sudah normal ya pembinaan untuk penjata ini berhasil ini dia penampakannya tunggal merapikan kita pasang di sebelah yang teratur nantinya kita rapi tadi merah oke mantap dan kita cek juga untuk arus di USB power ya kita coba kita cek arusnya tadi sudah saya setel ya saya setel gak akan kemana ini ada 29,43 anggap normal jangan terlalu tinggi tinggi dulu saya biarkan segitu dan kacung sudah saya rapikan saya modip begini biar enggak terlalu manjal ya kita kasih pendapatan juga kita cari searching di pgfm juga oke dvd juga oke USB juga oke teman-teman kali ini selesai terima kasih